Planet Mars adalah planet keempat dari matahari, dan memiliki penampakan merah berkarat, yang membuatnya dijuluki sebagai planet merah. Planet Mars adalah gurun yang dingin di tata surya. Planet ini memiliki atmosfer yang sangat tipis. Badai debu yang fenomenal, dapat tumbuh begitu besar, sehingga menelan seluruh planet. Selain itu, suhu di planet ini bisa menjadi sangat dingin, sehingga karbon dioksida di atmosfer langsung mengembun menjadi salju. Gempa di Mars juga seringkali mengguncang planet ini. Oleh sebab itu, tidak mengherankan, jika planet kecil ini terus membuat penasaran para ilmuwan, dan merupakan salah satu benda di tata surya yang paling banyak dieksplorasi. Planet Mars sebenarnya memiliki banyak warna. Di permukaan, dapat terlihat warna-warna seperti emas, dan coklat. Penyebab Mars tampak kemerahan adalah karena oksidasi atau karat besi di bebatuan, regolit, dan debu planet Mars. Debu ini terangkat ke atmosfer, yang kemudian dari kejauhan membuat sebagian besar planet tampak berwarna merah. Menariknya, meskipun diameter Mars sebesar sekitar setengah diameter bumi, luas permukaannya hampir sama dengan daratan kering di bumi. Gunung berapi, kawah tumbukan, pergerakan kerak planet, dan kondisi atmosfer seperti badai debu, telah mengubah lanskap Mars selama bertahun-tahun, sehingga menciptakan beberapa fitur topografi tata surya yang paling menarik. Sistem ngarai besar, yang disebut Valles Marineris, cukup panjang untuk membentang lebih dari 4.800 km. Ngarai Mars ini memiliki lebar 320 km, dan kedalaman hingga 7 km. Ini sekitar 10 kali lebih besar dari ukuran Grand Canyon yang berada di bumi. Planet Mars juga merupakan rumah bagi gunung berapi terbesar di tata surya, yang bernama Olympus Mons. Gunung ini 3 kali lebih tinggi dari Gunung Everest, dengan dasar gunung yang seukuran negara bagian New Mexico. Mars tampaknya memiliki air di masa lalu. Hal ini dibuktikan dengan jaringan lembah sungai kuno, delta, dan dasar danau, serta batuan dan mineral di permukaannya, yang hanya dapat terbentuk dalam air cair. Beberapa fitur menunjukkan bahwa planet Mars mengalami banjir besar sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Saat ini, air masih terdapat di permukaan planet Mars. Namun, atmosfer planet Mars terlalu tipis, sehingga air dalam bentuk cair tidak dapat bertahan lama di permukaan. Air di Mars ditemukan dalam bentuk es, tepat di bawah permukaan daerah kutub, serta dalam bentuk air asin, yang secara musiman mengalir menuruni lereng bukit dan dinding kawah. Terima kasih. Terima kasih.